Petugas Polres Metro Bekasi Kota mengamankan RM, RF, AS, dan DAB kami siang. Keempat orang itu diamankan karena mengeroyok tiga anggota Polsek Bekasi Kota awal November lalu. Peristiwa berawal saat tiga polisi bernama Ibda Kabul Priyono, Bribda Arief Prabowo, dan Bribka Solihin mendapat tugas dari Kapolsek Bekasi Kota untuk mengecek toko obat yang diduga menjual obat terlarang tanpa izin. Tapi saat meminta izin penjualan obat di toko virus yang ada di Jalan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, anggota polisi itu mendapat penolakan oleh penjaga dan pemilik toko sampai cekcok. Setelah itu, ketika polisi yang sedang piket itu, kembali ke Pol Subsektor Bintara. Dan karena pemilik toko obat merasa tidak terima oleh pengecekan, dirinya langsung mengejar ke Pol Subsektor. Di lokasi itu, si pemilik toko dan enam rekannya mengeroyok korban sampai ketiganya terluka akibat pukulan benda tumpul. Dari empat pelaku yang diamankan, ketiga pelaku diantaranya diamankan di Aceh setelah tiga minggu DPO. Sampai sekarang, polisi masih memburu empat rekan pelaku yang terlibat pengeroyokan. Jadi yang pertama, masalah obat yang tanpa disertai dengan ijin edar, ataupun obat yang tidak resmi lah, yang obat yang tidak resmi, kemudian dengan 1.70, jadi kasus pemukul ataupun pengandaian bersama. Ini kasus ini memang saling berkaitan satu dengan yang lain, karena yang pertama itu adalah pengepapan kasus obat. Nah, jadi berawal dari anggota atas nama Ibda Kabul, yang mendapatkan informasi dan perintah dari Kaposek ke si kota pada saat itu, bahwasannya di toko yang namanya toko Virus 2 itu, sering ada transaksi, transaksi penjualan obat. Anggota ini mundur ke Pol Subsektor, enggak sampai di situ saja. Jadi si anggota ini tetap dikejar sama raja dan kawan-kawannya ini. Sehingga timbulah pergumulan di situ. Anggota kita akibat daripada pergumulan itu, perkelayan itu, sempat ada yang patah hidungnya, kemudian satu lagi, luka lah di tangannya. Dari toko obat itu, polisi menemukan ribuan butir obat terlarang yang dijual tanpa izin. Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah batu besar yang dipakai pelaku untuk memukul korban. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama, 15 tahun penjara. Amarullah Badar TV Bekasi